Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga kontra Palestina dalam ajang kualifikasi Piala SIA U17. Pasukan Garuda Muda memenangkan laga ini dengan skor 2-0. Atas kemenangan ini, kini Indonesia menjadi tim yang tidak terkelahkan dalam 3 laga berturut-turut dan juga menduduki puncak kelasemen di grup B dengan torehan 9 poin. Pasukan Garuda Muda terus menggempur pertahanan Palestina dengan strategi yang diajarkan oleh Kjotspima Sakti. Umpan pendek, umpan progresif, umpan silang dan tikitaka mampu diterapkan dengan baik oleh anak didik Kjotspima Sakti di atas rumput hijau. Pada laga ini, hampir terjadi keributan antara keeper Timnas Indonesia dengan pemain Palestina. Hal ini disebabkan karena duel bola udara yang dimenangkan oleh keeper Timnas Indonesia, Andrika Fatih Rahman. Namun, pemain Timnas ini mencoba untuk menyenggol beberapa fisik dengan Andrika sampai berhadapan satu lawan satu dengan dirinya. Namun, salah satu pemain Palestina ini datang kepadanya untuk menghentikan mereka berdua. Dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan bahwa hubungan kedua negara ini adalah saudara. Wah, solidaritas yang sangat tinggi ya guys antara kedua kubu ini. Meskipun berlawanan di atas rumput hijau selama 90 menit, tapi lepas dari itu semua mereka tetap menjalin kekeluargaan dan persaudaraan yang akra. Terima kasih telah menonton!